Henshin Sebenernya anak mau bahas Tokusi Mamang 1 ini setelah 2-3 episode itu berjalan Apalagi setelah nonton episode satunya Ya pengennya sih seperti itu ya Tapi sepertinya tidak bisa Karena banyak yang tidak sabaran Mau anak omongin dan bikin announcement juga masih banyak yang tidak bisa membaca Ataupun mendengarkan Bener gak? Jadi akhirnya Tokusatsu buatan Mamang Decade Akama Sayro Inoue itu sudah tayang guys episode perdananya 2 hari lalu Tepatnya tanggal 7 Mei 2023 Ya ini anak kasih tau lagi Siapa tau ada yang belum tau gitu ya Kayak Agen Reza kan gak tau ya Makanya harus dikasih tau mulu Bang Jisaris bang Udah tayang bang Udah tau belum Iya kan? Jadi Tokusatsu buatan ini tuh bernama Sentika F8ABA6 Jisaris Masih ribet pengucapannya ya Jadi kita singkat aja Jisaris Sudah gitu aja Episode pertamanya bisa kalian saksikan langsung di channel Youtubenya si Mamang Yaitu GGE Channel Episode pertamanya ini berdurasi 13 menit Agak cukup singkat ya Makanya tadinya Ana tuh mau bahas atau kasih impresi pertamanya itu setelah 2 sampai episode 3 nya itu berjalan ya Biar agak menyeluruh pembahasannya dan kita itu bisa banyak bahas dari banyak faktor Jadi mungkin nanti first impressionnya bakalan ada part selanjutnya setelah ini ya Jadi terima kasih juga Ana ucapkan ke Mamang Masairo Inoue dengan GGE Channelnya yang sudah memberikan Subtitle English di episode perdananya Jadi kita para fans dari luar juga bisa nonton dan ngerti dengan penyampaiannya Sebelum episode perdananya tayang Ana tuh memang ngikutin banget perkembangannya ya Dan semua itu sudah dibahas di episode Toltsatsu Mulai dari announcement pertamanya yang Project Pink Tokusatsu itu Sampai ke trailernya juga udah kita breakdown Dan yang Ana lihat baru 2 hari dan view episode perdananya ini sudah menyentuh di angka 200 ribuan Lebih di Youtube ya Luar biasa Yuk jadi langsung aja kita bahas disini ya Ana bakal kasih beberapa impresi Ana soal episode pertamanya ini Jadi buat kalian juga yang udah nonton dan emang udah gak sabar dari kemarin juga Jangan lupa untuk ikutan diskusi juga Seperti yang Ana bilang dengan durasi yang hanya 13 menit ini Kita tuh masih susah ya menangkap maksud dari episode perdananya ini tuh seperti apa Kalian boleh balik lagi ke video Ana yang breakdown soal trailernya Karena Ana udah breakdown sekaligus bahas sinopsisnya itu secara mendalam juga Itu juga jadi acuan Ana biar agak paham lah ama ceritanya tuh kayak gimana ya Poin positif pertama tentu Ana harus acung jempol sama beberapa pengambilan gambarnya Yang gak biasa dan gradingnya yang nyaman di mata Beberapa shoot chiamik dan diambil tidak dengan cara yang biasa ya Seperti tokusatsu pada umumnya Ini sih yang ngasih rasa berbeda di suapan pertamanya Banyak banget shoot yang Ana suka pengambilan sudutnya disini Bagian pertama juga cukup memanjakan mata Dimana kita diperlihatkan dengan set kota dengan tema cyberpunknya gitu ya Ngeblend disitu dengan cukup baik Dengan outfit si mamang yang emang nyentrik juga CGI ataupun green screennya juga disitu rapi banget ya Itungannya untuk suatu tokusatsu indie ini tuh bagus banget Emang pastinya banyak banget pihak yang udah kelas atas itu Yang terlibat dan ngebantu si mamang di proyeknya satu ini ya Di ngebantu di g-seriesnya ini Tapi tetep ini itungannya ya indie gitu Anda gak mau ngomongin atau bandingin dengan tetangga sebelah yang udah besar Dan itungannya juga ya itu kan perusahaan ya Perusahaan si Ono ya Yang udah ngebesarin namanya si mamang Jadi kita bahas ya yang ini aja gitu Kedua ini soal karakterisasinya ya Sebenernya sih ini plus minus ya Tapi tetep kita bahas si mamang aka Masa Hero Inoue disini berperan Sebagai seorang pria misterius bernama Jisaris Poin plusnya Masa Hero Inoue ini tuh emang bagus Kalau memerankan karakter misterius seperti ini ya Misterius dan juga agak apa ya Agak-agak sombong atau songong gitu ya Jadi pendalaman karakter ini bagus Apalagi dengan diiringi beberapa gimmick yang cukup random ya Nah soal plus minusnya ini Yang balik lagi ke subjektivitas masing-masing Mungkin kita jadi beranggapan kalau Masa Hero Inoue ini tuh Jadi sulit di eksplor gitu Karena dengan dia yang seperti ini Gak ada bedanya dengan kita nonton dia yang biasa berperan Sebagai Tsukasa Kadoya Soal poin ini Ana yakin mayoritas pada setuju ya Simpelnya ya gak ada bedanya gitu ya Dia dengan si mamang selama ini Gak ada yang bikin berbeda Seperti yang Ana sering bilang Mamang ya is mamang gitu Dan selanjutnya walaupun cuma 13 menit Tapi Ana udah bisa cukup menangkap idealisme si mamang Ke Tokusatsu buatannya sendiri ini tuh seperti apa Emang kerasa gitu ya Dia itu mau bikin yang beda gitu dengan yang lain ya Tapi tetap sesuai dengan yang dia akui Kalau seri Tokusatsu ini tuh terinspirasi Dari Kamerader Decade, Garo, dan juga Shougeki Gouraigan Terasalah vibe ceritanya itu ya bakalan deep Dan punya alur yang gak biasa Jadi pengen Ana lihat nih ya Karena dia ini bisa explore ya semau dia gitu kan Ini dia punya dia gitu si Jisaris ini ya Terus juga ada karakter Radokiba Yang diperankan sama si Satoshi Matsuda ya Si Ren, Kamerader Night di Kamerader Yuki Juga terlihat menarik ya Dan misterius juga Selalu bawa lilin kemana-mana itu jadi agak berasa creepy-nya Dan ya sesuai yang anda bahas kemarin Kayaknya sih dia yang bakal jadi antagonis utamanya Di seri Jisaris ini ya Kita langsung aja bahas beberapa kekurangan Dan soal ini ya pastinya subjektif sekali lagi ya Dengan durasi yang hanya 13 menit Belum lagi kepotong nih ya sama opening-nya Berarti total durasinya itu jadi makin singkat disini Ternyata trailer yang kita bahas kemarin ya Ini yang jadi opening-nya ya Opening sih oke-oke aja menurut Ana Lagunya juga ya cukup enak Tapi Ana kurang suka aja sama title logonya Yang si Jisaris itu ya Yang kurang gahar dan berasa kayak logo girl group Jadi dengan durasi yang singkat Tapi diberi judul episode pertama Ini kurang dimaksimalkan dengan baik sih menurut Ana ya Menurut Ana ini Makanya Ana bilang mau bikin first impression-nya itu Nunggu 2-3 episode dulu Tapi kan banyak yang udah gak sabar Jadi yowes gitu Maksudnya gimana Pacing episodenya disini ya Lambat banget dan agak repetitif ya Di satu sisi memang kita tuh dibuat nyaman Dan tertarik dengan beberapa shoot Dan gerak-gerik si mamang Tapi untuk mau langsung masuk ke cicipan awalnya aja Berasa berbelit-belit Ibarat kita tuh mau makanan yang udah dihidangkan ya Masih panas nih jelas ya di depan mata kita Tapi kitanya itu gak makan-makan gitu Malah kita itu ngelakuin aktivitas lain Sampai bikin makanan kita itu terbiarkan Kira-kira kayak gitu Jadi kayak lama banget sih masuk ke intinya ya Tapi kan kan itu kan baru episode pertama Ya makanya pembahasan Ana juga jadinya dari yang Ana tangkep aja Dari episode pertamanya ini aja ya Memang di akhir episode Soal ini tuh tetep masuk gitu ke intinya ya Jadi klimaksnya tuh tetep ada gitu Bagian puncaknya tetep ada Tetep ke intinya Tapi ya sangat-sangat terlalu lama menurut Ana Kan ceritanya si Ayuka yang jadi heroine di seri G-series ini Kayak terjebak di suatu dunia dan dikejar-kejar mulu kan sama si Mamang Repetitif yang Ana gak suka itu ya Dia kabur ketemu Mamang Dijelasin suatu hal Kabur lagi Ketemu lagi dipergok ya Ya gitu aja terus temen-temen ya Dan hal kedua yang mendukung soal ini Terutama soal repetitifnya temen-temen Ana kurang suka sama si Ayuka yang bener-bener pasif banget ya Kalau berpikir simpel ya gimana ya Ini tuh cewek tersesat Diunti terus sama pria misterius Dan mungkin ya mau dibunuh atau diapapain gitu kan ya Tapi ini tuh pasif banget Gak ada rasa ketakutan yang dimunculkan disini gitu ya Nanya juga kagak ada gitu kan Ya lu siapa gitu Atau mau lu apa gitu ya Diam aja gitu sampai akhir episode ini Pasif banget ya Dan ngomong cuma dalam hati aja ya Yang kita diperlihatkannya Apalagi pas ada yang krusialnya itu Ya yang ada di puncak episode ini tuh Ana juga agak greget ya Pas dikasih pisau sama si Mamang Kan seperti bilang ya Antara kamu ngebunuh aku Atau aku ngebunuh kamu Ya berasa pelangga plongo terus aja di bagian ini ya Jadi ya gak tersampaikan aja gitu ya Jadi pasif banget Ini padahal esensi yang krusial gitu Untuk ngejelasin cara mainnya Gimana di serialnya G-Series ini ya Makanya sampai sinopsis yang udah dijelasin kemarin itu Harus jadi acuan lagi gitu Biar kita ngerti dan nangkep ceritanya itu gimana Harus kayak bolak-balik gitu ya Antara episode dan sinopsisnya Jadi yang gak natural gitu ya Kita tuh langsung bisa dapet maknanya Setelah kita nonton episode pertamanya ini Jadi semoga soal ini ya Masih bisa diperbaiki sih ya Ana lihat ceritanya ya Ini bakalan menarik Mungkin bakalan banyak beberapa twistnya juga ya Apalagi soal eksekusinya yang mungkin gak biasa ya Yang beda gitu sama tokusatsu-tokusatsu lainnya Ya jadi soal ini ya harus laras juga Dengan faktor-faktor yang dirasa masih kurang disini Ya jadi segitu aja temen-temen ya Jadi kita tunggu penayangan episode keduanya Pas Ana udah cek-cek sih Ana kurang tau ya Untuk episode keduanya itu tayangnya kapan Mungkin hari Minggu ini temen-temennya Tanggal 14 ya Mungkin itu untuk episode keduanya Jadi ditunggu aja di channelnya si Mamang GGE Channel ya Dan mungkin bakalan ada impresi lagi Part kedua ya Tapi Ana mungkin bakal tunggu Sampai episode 3 atau episode 4 lah ya Oke jadi episode 2 tayang Gak akan langsung dibahas lagi temen-temen ya Jadi nanti Ana kumpulin lagi dulu ya Sampai nanti kira-kira 3 atau 4 episode lagi ya Jadi total yang kita bahas Untuk first impression bagian kedua itu Episode 2, 3, dan 4 Kira-kira kayak gitu lah ya Pengen nunggu aja gitu Sampai ada fight-nya dan hand-scene-nya Dan keterlibatan dengan karakter-karakter lain Yang bakalan muncul ya Jadi nanti pembahasannya bisa lebih menyeluruh gitu Berbagai macam faktor gitu Ana cuman minta satu aja guys Sabar ya Tetap sabar aja guys ya Gak enak kan kalo lagi bahas tuh Ada selingan harus ngomong kayak gini terus ya Dari kemarin juga lagi banyak banget pembahasan Ana juga ya lagi capek-capeknya banget Ini Ana syuting jam 4 pagi juga pak Jadi sabar aja Tenang aja Semua itu udah masuk schedule Ana ya Gak usah berdali Gak dibahas kan Gak bakal dibahas ya kan Excited boleh Dan Ana terima kasih banyak loh Kalo kalian nungguin bahasannya itu selalu di channel Ana Tapi tolong pengertiannya ya Oke jadi segitu aja guys Komentar juga pendapat dan impresi pertama kalian Bagi yang udah nonton episode pertamanya juga Ditunggu penanyangan episode keduanya ya Like, share, and subscribe Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax